Putri menyatukan saya dengan Radit tuh luar biasa, terus idenya tuh g***** tapi menyenangkan, tapi make sense gitu. Tertarik stand up itu karena tiap kali gue promo buku, itu gak ada yang nonton kan? Orang gak ada yang peduli, jadi gue pikir supaya lucu apa ya, eh ngelawak aja berdiri gitu. Kalo karakter orangnya gue gak peduli, kontennya yang gue peduli, contoh. Contoh. Yang gue tidak suka ya, konten settingan. Kita terduga dan dibawakan dengan semaunya. Bener-bener, selain lu berdua ada di seksu media, lu berdua punya kesamaan. Apa itu? Yaitu adalah kalian adalah seorang bapak. Oh iya? Bukan begitu? Lupa ya, anda lupa punya anak. Oh iya betul juga. Eh gue mau tau dong, waktu awal pertama kali lo denger kabar lo akan punya anak, perasaan lu gimana? Stres. Gue sama stres. Lo stres ya? Kalo di, lo seneng kayaknya. Eh ini lucu juga sih, karena baru beberapa hari yang lalu, gue ngeliat video Om Deddy direkomend. Apa tuh? Di beranda gue. Dan ini video yang gue gak nyangka ada. Apa? Di dunia ini. Dan itu video udah bertahun-tahun yang lalu. Jauh sebelum Om Deddy sangat konsisten di Youtube ya. Videonya Om Deddy inget gak ya? Dia pernah jadi ini. Kamen Rider? Iya. Kamen Rider buat Aska. Wuh itu gue nonton lumayan ini sih, lumayan touching sih. Walaupun editingnya kayaknya pake ini ya, iMovie ya. Iya bener gak? Iya lah, jaman. Jaman dulu gak? Iya jaman dulu. Iya bener. Anyway tapi ngomongin soal punya anak kayaknya gue juga akan ngerasain itu. Seperti yang Om Deddy lakuin buat Aska ya saat itu ya. Kayak lo melakukan apa aja buat anak lo. Gue gak tau gue bisa segitunya kalo buat gue. Karena mempunyai anak itu membuat gue sadar bahwa gue ternyata manusia juga gitu. Iya. Kan gue paling gak peduli sama orang ya. Gue bodo amat. Gue gak peduli orang ngapain. Emang gitu aja gue orangnya gitu. Tapi ketika punya anak tuh kayak segalanya aja gitu. Tapi pertama kali lo tau lo akan punya anak, apa yang langsung ada di benak lo? Waktu itu kan gue harus shooting ya. Jadi istri gue ngasih test pack. Oh yaudah oke aku shooting dulu. Wah lo. Ihh. Lo emang bener-bener sih diet itu. Ya gak tau. Tapi kan gue udah shooting. Tapi lo seneng kan? Gue masih meng-comprehend pikiran gue gitu. Makanya gue bikin di materi stand up gue juga kan. Waktu itu gue shooting suca kan. Ihh. Gue masih bengong kan. Masih kayak gila gue punya anak nih. Cerita lah. Satu-satu yang paling deket kan Eko Patrio kan. Om Eko kan. Mas Eko kan. Mas Eko. Istriku test packnya positif. Jadi artinya gimana ya? Apa bener hamil apa gimana gitu kan. Aduh. Terus Mas Eko yang kayak. Selamat diet. Selamat gitu. Kenapa dia lebih bahagia dari gue gitu kan. Jadi. Waktu itu gitu kan. Kayaknya dia tuh happy banget gitu. Gue masih memproses itu semua. Pada saat itu. Itu istriku om. Sampai udah mau apa mau videoin. Karena tau kan istri-istri kan suka kayak ngasih reaksi. Video. Iya. Tapi sebelum dia ngasih test pack. Dimatikan videonya. Iya. Karena dia tau gue pasti juga gak bereaksi. Dia udah tau aja gitu. Ini orang pasti biasa aja gitu. Untung sih istri lo gak berekspektasi. Iya. Eh tapi. Tapi ini pembelaan gue ya. Gue baru akhirnya nangis lagi. Setelah sekian lama gak nangis. Ketika. Bukan ketika pas test pack ya. Oh bukan. Nonton Kamen Rider gue kan. Bukan. Pas lahiran ya. Enggak bukan. Pas anak gue sakit. Uh. Pertama kali om. Gila. Itu anak gue sakit panas. Itu pertama kalinya gue ngeliat kayak. Kok gue gak tega banget ngeliat. Iya iya. Mending kita yang sakit gitu. Itu pertama kali. Mending lu yang sakit. Oh iya sih. Iya kali gue. Iya kali gue ngeliatin anak gue. Mendingan Om Medi yang sakit daripada anak gue. Lebih baik. Mending lu tuh. Lu karena waktu itu stress. Kenapa lu langsung stress. Karena gue punya target bud. Gue punya target tuh gue punya anak umur 30. Hmm. Karena maunya gue itu adalah gue punya anak gitu. Nah gini. Haha. I'm old school lah gitu ya. Iya. Gue pengen punya anak kalo tabungan gue udah seberapa. Kalo umur gue udah seberapa. Gue punya plan ya. Gue punya plan. Ternyata dia hamil duluan. Hmm. Gitu. Begitu hamil duluan. Ini beneran nih. Ini sumpah nih gue belum pernah cerita kemana-mana. Ya begitu dia ngasih tau. Aku hamil gitu. Ngapain lu hamil? Gue bilang gitu kan. Lu marah? Iya. Lu lebih parah ya reaksinya daripada Radit ya? Iya ya. Karena gue khawatir gitu. Ngapain lu hamil? Gue bilang. Terus dia marah juga. Lah lu yang hamilin gitu kan. Terus gue bilang. Tapi gak bisa sekarang punya anak. Gue bilang gitu. Terus dia bilang. Ya gimana katanya. Ya kan gak mungkin juga dibuang gitu kan. Iya. Dan itu gue stress. Stress. Berapa hari tuh gue diem-diem sama mantan bini gue. Karena punya anak. Terus yaudahlah terus gue berpikir. Yaudahlah oke. I need to accept this gitu kan. Iya. I need to change my plan basically. I need to change my plan. Terus gue pikir. Oke. We need to change the plan blablabla. Yaudah. Terus gue berpikirin hal yang positif-positif. Tentang punya anak. Kalo punya anak itu cewek. Itu lucu. Sayang orang tuanya. Begitu. Blablabla. WSG lah dia. Cowok. Kenapa cowok? Ah 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 ah. Biasanya Dua Ali dikecewakan itu pada saat itu. Yaudah akhirnya gue a plan. Another plan gitu. Yaudah lah. Gue harus begini, gue harus begini. Termasuk salah satunya adalah yang tadi Radit bilang. Apa? Termasuk salah satunya adalah.. Sakit? Bukan sakit. Jadi gue tuh pada saat dulu gue kecil itu gue inget banget bahwa gue tuh pingin banget beli satu robot-robotan. Terus bokap gue itu bilang, tunggu dulu, tunggu gajian gitu. Terus ketika gajian, gue itu ke pasar pagi put. Pasar pagi terus dibeliin mainan sama dia yang lumayan mahal. Oke. Padahal gue tau gaji bokap gue waktu itu berapa gitu. Dan itu gue inget banget. Makanya gue sayang banget sama bokap gue. Terus gue, dari situ gue pikir, oh ini anak cowok. Kalau gitu, I need to do something more than what my dad do. Ya. Yang gak bisa dilakukan bokap gue. Nah kejadian lah anak gue pada saat itu, Kamen Rider tuh dateng. Tau gak sih ada show-nya Kamen Rider. Gak tau sih. Jadi ada Kamen Rider show dateng ke Jakarta. Jakarta. Nah anak gue tuh mau nonton. Dan gue tidak bisa karena gue syuting. Gue tidak bisa karena gue syuting. Dan dia, oh nangis lah itu. Nangis karena mau nonton Kamen Rider. Yang gue lakukan pada saat itu adalah gue samperin I.O nya. I.O nya. Terus gue bilang, boleh gak gue pinjem bagi. Full suitnya Kamen Rider. Jadi yang gue pake itu full suit Kamen Rider yang... Gemesnya. Ya bener lah ya. 12 kilo. Hmm. Bukan yang... Bukan yang 12 kilo yang cuma tadinya buat berdiri doang. Ya. Dan gue ceritain because of this gitu. Dan dikasih sama mereka. Dikasih. Jadi pagi-pagi gue pake, gue bangunin anak gue. Dia kaget, dia seneng. You need to see the video. Dia main sama gue. Dan dia gak tau itu gue. Hmm. Sampai sekarang? Tahunya setelah gue buka. Dibuka. Dan setelah gue buka. Kirain gak dibuka-buka. Askel nonton ini. Ternyata. Baru disini taunya. Setelah gue buka terus dia cium gue. I feel that... Gue berhasil menjadi ayah pada saat itu. Hmm. That's sweet. Lo pengen punya anak lagi gak? Pengen. Cewek. Pengen cewek. Iya. Tapi saya takut ngomong gini. Nanti jadi cowok. Nanti jadi cowok. Jadi kalo ngomongin anak, lo kapan nikah? Kapan nikah mungkin... Ini pertanyaan yang ditanya oleh semua orang tentang kapan nikah ya. Kapan nikah, kapan nikah. Karena semua orang nanya begini. Cewek gue akhirnya jadi nanya begini gitu ya. Hai Sabrina. Kapan nikah gini. Gue tuh selalu ngobrol sama dia. Karena pasti kan orang tuanya nanya, keluarga nanya. Iya. Dia juga nanya dong. Dia juga nanya. Netizen juga nanya. Padahal bayarin nikahan gue juga enggak gitu. Nanya doang gitu. Kapan nikah, gue sih pengennya secepatnya. Cuman yang gue selalu yang gue ngomong sama dia ini adalah begini. Yuk kita nikah, yuk kita nikah secepatnya. Tapi let's make sure that we gonna be happy. Hmm. Gitu. Let's make sure we gonna be happy. Begitu kita tau berdua, oke we gonna be happy. Besok nikah, nikah deh gue. Jadi sekarang belum? Sekarang itu kita lagi menyamakan jejak pendapat. Hmm. Jejak pendapat dan memang dia kalo nonton ini juga dia tau gitu. Karena dia itu adalah orang yang punya cita-cita yang tinggi. Hmm. Punya keinginan yang tinggi. Punya woman empowerment banget lah gitu. Iya. Woman empowerment banget lah gitu. Kesibukan yang tinggi dan kita harus menyamakan pendapat gimana supaya dua-duanya ini bisa berjalan tanpa merugikan satu sama lain. Because it is very dangerous lho. Hmm. I've been failed in my marriage. Iya. Dan lo gak mau terjadi lagi. And I don't want that happen again. Tapi will I marry? Yes, I will marry. With her? Ya. Supposedly kalo lu pertanyaannya begini dan ini direkam gue gak mungkin dong nyebut nama lain kan. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Ya kan? Tiba-tiba gue nyebut nama lain. Wah. Gawat, Dit. Aduh. Gue sama Radit diundang dong. Kenapa? Gue sama Radit diundang dong. Dan lu teman kita. Iya teman kita. Pasti dong. Diundang dong. Yang ngomongin soal anak, Dit. Lu cara didik ke anak lu nanti akan seperti apa? Ada gak yang didikan orang tua lu yang akan lu turunkan ke anak lu? Atau ada yang kayak gue gak mau didik. Kayak waktu orang tua gue didik gue dulu. Bener tuh, Dit. Gue gak mau didik anak gue. Kayak? Kayak orang tua gue dulu. Oh. Enggak. Ngomong gitu. Lo nih ah. Kalau gue sih karena gue didik sama orang tua gue untuk melakukan apa yang gue seneng dan dikasih kebebasan sepenuhnya ya. Ya pasti gue kayak gitu juga sih. Karena buat gue anak yang punya kebebasan melakukan apa yang dia mau dan percaya diri melakukan itu pasti akan jadi sesuatu sih. Lu strik gak sih Dit? Anak gue sih baru satu tahun empat bulan ya. Nanti. Gue sih gak pernah ngelarang dia dugem jam 2 pagi ya. Eh kalau lu gimana? Anak lu kan udah gede. Lu strik gak? Lu didik askal gimana? Gue strik per tiga bulan belakangan. Oh ya? Tiga bulan belakangan ini? Kenapa? Karena jadi dulu tuh gue bebasin semuanya dia mau ngapain. Oke. Apapun gue bebasin. Nah tiga bulan belakangan ini dia tiba-tiba ini sedih boleh ceritanya. Boleh dong atau gak boleh? Sedih loh. Gimana gimana? Gue gak tau kalo gue cerita gini dia seneng gak dengernya gitu ya. Dia tuh tiba-tiba dateng ke gue. I want to learn magic. Yang padahal dia tuh gak suka sulap. Terus hah why? I want to learn magic. Udah terus gue ajarin. Gue ajarin terus dia belajar, belajar, belajar. Terus dia bilang sama gue, I want to make a podcast. Hmm. Seriously gue bilang. Iya. Bener ya? Jangan papa buat bikin studio gini kan gak 20 juta. Gitu kan bikin studio gini kan mahal. Iya. Jangan papa buat keluar uang 100 juta, 200 juta. Terus. Terus and then you don't do anything ya. Iya. Iya, iya, iya katanya. Oke terus oke gue buatin studio. Terus satu saat dia belajar sulap malem-malem gitu. Terus dia kesel. Dia kesel sekali sama diri. Dia karena gak bisa-bisa. Ada movie yang dia gak bisa. Terus sampe keluar air mata. Hmm. Sampe keluar air mata. Terus gue bilang, kamu kenapa? Belajar sulap sampe kesel sampe keluar air mata. So iya. Ngomongnya kasar ya. Ngomongnya kasar. Ya, iya. Ya, iya. Ya, iya. Ya, memang begitu. No. Gak bisa. I have to do this. Gak ada yang ngejer kamu gitu loh. Why you do this? Terus dia marah sama gue. Terus dia ngomong gini. Because i know one day you're not gonna be around. Sedih banget. Oh, gue begitu denger gitu. Gue like, shit. Why you think like that? Terus dia bilang, oh iya. I look at you. Papa, people appreciate you and everything. And one day you're not gonna be around. And if you're not around and i don't know when. I cannot do anything. I cannot do anything. Sedih banget. Gue kan sedih pun denger gitu ya. Terus gue bilang, ca, gue bilang gini. Ca, i wish i can tell you i gonna live forever. But i can't say that gitu. Tapi you're 14, gue bilang. Ya. What is tomorrow? Hmm. Hmm. Gue gak tau dia baru baca sesuatu. Mungkin ya. Iya. Mungkin baru baca sesuatu. Tapi kan itu very logical. Iya. Jadi, i want to be prepared. Dia pengen jadi kayak lo. Ya, for shit happens. Seperti itu. Tapi you don't need to, you don't need to be magician. You don't need to do podcast. Terus dia bilang, apa? Kamu bisa jadi yang lain. Terus ini kata-kata yang sangat amat nyentuh gue. Dia bilang gini. Bisa jadi lain tuh apa? I'm still in junior high school. What should I learn? Matematik? Katanya. The only person I know in my face is you. Hmm. So, if I want to learn something, I learn something from the best. Yes. Yang I know. Which is you. I need to be able to do this. Dari sana terus gue bilang. Gue terketuk terus gue bilang. Oke. We have a deal. Kalau kamu mau. Then I can be so strict with you. Hmm. Hmm. Terus dia bilang. Yes. Oke. Make me. Udah mulai dari sana. Terus ketika dia main game. Satu hari gue batasin. Cuman boleh 2 jam. After that lu harus latihan ngomong. Lu harus latihan sulap. Lu harus latihan apa. Dia kesel tetep gue marahin. Marahin. Tetep boleh. Tapi every night after that. Dia selalu ngomong. Thank you. Because I need to be pushed. Hebat ya. Hebat loh. Untuk umur 14 tahun udah berpikir sejauh itu. Hebat karena mungkin tekanannya juga tinggi. Iya. Tekanannya juga tinggi. Maksudnya gue sendiri. I'm in divorce. Iya. Jadi dia ngeliat bahwa. Oh gini, gini. Satu hal lagi. Nyokap gue kan udah 84 tahun. Iya. Kakak gue sakit. Kakak gue sakit. Jadi gue tuh. Gue ngebantu mereka. Because that's the thing at least I can do. Dan Aska tuh tau hal itu. Aska tuh tau hal itu. Nah terus dia tuh ngomong gini sama gue. Terus gue nanya. Kamu tuh nyari duit mau buat apa gitu. Terus dia ngomong gini. I see how many people depends on you. Including Bobo. Including ini. Including ini. If you're not there. Gimana mereka? Iya. Jadi I need to be able to looking. Nyari duit. To replace all of them. Itu yang. Akhirnya tachi gue banget. Iya. Lo ngomong apa abis dia ngomong kayak gitu? Gue peluk. Gue peluk terus gue bilang, I love you. I try my best to stay alive. Until you get kids. And I just gonna be annoying for the rest of your life. Jadi gue bercandain gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terus gue bilang, iya, 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 iya. Oke, oke. Forget what i said katanya gitu. Ya udah. Terus. Ya gue sedih. Iya, iya. And I think one day lu akan mengalami hal yang sama. Sama, iya. And I think this is what you do now. Hmm. 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 Semoga bisa. Iya, I think this is what you do now. Look at the whole shit. I think this is what you do now. Amin. You're replacing your dad, you're replacing your apa, the business and everything. You learn how to do that. Because one day if your dad not around. Hmm. Iya. You're there, iya. Mau gak mau kan? Mau gak mau. Yujur aja, tadi ketika gue cerita itu terus gue ngeliat lu barusan. Gue baru nge. I think this is what you do gitu. Iya, mau gak mau. Iya. Kalo anak gue jadi stand up comedian, isinya pasti ngerosting gue sih. Punya bapak pendek itu. Gitu ya. Lihat aku sekarang. Gitu. Eh by the way, gue tuh liat ini di instagramnya Anissa. Apa tuh? Yang dia, si Anissa nyanyi. Satu-satu, aku sayang. Dia ngomongnya papa. Bukan mama loh. Nah ini dia nih. Lu ajarin ya. Kemarin itu sempet ada sedikit perdebatan di keluarga kan. Karena Anissa itu pengen kata pertamanya anak gue. Mama. Kata pertamanya Ale itu mama. Cuman, tiap hari yang ditontonin tuh Juni-juni ya sepapa. Oh. Oh. Jadi anak gue. Nah gue tuh kayak. Jadi dia kayak. Ini gimana nih. Jadi apa aku harus matiin segala macem. Akhirnya dimatin. Dan tiap hari si Anissa tuh ngomong ke anak gue. Mama. Mama. Udah gak apa-apa. Biarin aja. Nanti dia juga ngerti sendiri. Yang Anissa gak tau. Yang mungkin dia baru tau setelah nonton ini. Pas udah tidur Ale ya. Anak gue gue suka bisikin. Papa, papa gitu. Oh gitu. Jadi ya. Jadi akhirnya keluar lah. Mudah-mudahan yang gak nonton ya. Jadi itu kata utamanya. Keluar lah kata papa. Papa gitu. Lucunya. Satu-satu aku sayang papa gitu. Kesel gak Anissa? Ya seharusnya sih kesel ya. Oke. Ini terakhir. Ada game jawab cepat dan jawab jujur. Ini kayak moden-moden hitam putih ya. Oke. Jadi kalian jawab dengan cepat. Mungkin Mas Deddy dulu. Abis itu Radit lanjutin ya. Pertama. Hal paling alay yang pernah dilakukan. Cepet. Jadi gay di filmnya Chandreliau. Radit. Imut-imutan sama Anissa waktu pacaran. Aduh kok itu alay. Gua alay sih. Gua tuh alay. Ya karena bahasa gua juga absurd banget sih. Udah ma'am cayang gitu. Gua gak kebayang sih tapi. Oke. Saya mau konfirmasi dulu. Saya tidak ada masalah dengan LGBT ya. Udah. Nanti kata-kata saya dibilang jadi masalah. Tidak. Gimana saya dipaksa pada saat itu. Sama Chandreliau. Ini selain anak ya. Apa hal yang paling berharga yang dimiliki saat ini? Wah ini gak bisa cepet put. Takut ya lu? Takut. 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 Hal yang paling berharga yang gua miliki saat ini. Ya. Maybe my mom. Karena bokap udah gak ada. Bokap udah pass away. Jadi satu-satunya yang harus gua... Care is my mom. Nyokap lo. Kalau lo did. Peluarga sih udah pasti ya. Iya. Adek-ade, nyokap, bokap ya. Iya. Istri lo. Istri. Cuman. Satu loh. Iya. Gua sih dihina orang ini. Cuman ya di luar itu lah. Kalau itu kan obvious lah gitu. Di luar itu punya karir dimana gua bisa melakukan apa yang gua pengen dan tetap dapet uang dari situ. Kalau gua. Oke. Mending miskin tapi disukai sama orang atau kaya tapi banyak haters? Nah gua tau sih jawaban lu. Oh mending kaya banyak haters. Iya. Gua tau sih jawaban lu. Lu juga. Dit. Karena gua gini bud. Karena gua ga merasa gua miskin disukain orang. Hahaha. Betul juga sih. Mau kaya mau miskin gua disukain orang. Sama aja ya. Sama aja ya. Kalau lo liat. Gua kaya banyak haters. Iya. Karena ga peduli juga gua. Iya. Oke. Omongan haters yang paling lo benci. Apa ya. Aduh. Omongan haters yang paling gue benci ya. Iya. Kayak masih lo inget lah sampe sekarang gitu. Lo dikatain botak-botak mah udah biasa lah ya. Tapi apa yang kaya paling lo. Wah gua ga suka banget dia omongin kaya gini. Mungkin kalo. Mungkin kalo orang ngatain. Anak gue. Hmm. Gitu kali. Mungkin kalo orang ngatain. Karena ada maksudnya. Oke. Ada yang. Jadi ada. Misalnya Aska punya Instagram. Ada orang ngatain. Dan bahkan Aska ga ngerti kalo itu ngatain gitu ya. Jadi pernah ada orang ngomongin. Anak . Gak lah. Terus Aska nya nanya dengan polosnya ke gue. Ini orang kenapa ya. Katanya gitu. Hmm. Kenapa. Something wrong with him gitu. Terus gue bilang udah gapapa. Begitu banyak tuh. Ya. They just stupid gitu. Spam aja gitu. Tapi gue dong call nya. Kalo itu. Karena. Mereka ya cuman begitu. Cuman seek attention. Iya. Apa yang lo mau sampaikan ke orang tersebut. Gak ada kerjaan lain yang bisa menghasilkan uang kah buat anda. Hahaha. Dibandingkan. Kecuali kalo lu nge-hate gue dapet duit. Silahkan gitu. Kalo engga mau buat apaan. Gitu kan. Dit kalo lo dit. Apa tadi pertanyaannya. Kata-kata haters yang paling lo inget. Yang lo gak suka. Aduh. Kalo gue. Pertama gue gak terlalu peduli. Kayak gitu kalo gue. Kedua juga kadang gue jadiin ledekan juga sih. Hmm. Tapi kalo mau di pinpoint banget. Adalah ketika orang salah men terjemahkan niat gue. Oke. Kayak misalnya gue cuman bercanda doang. Tapi diseriusin. Atau sebaliknya gitu. Atau gue bikin apa gitu. Workshop nulis gitu. Dibilangnya ini kapitalis. Padahal kan. Padahal kan emang. Oligarki. Hahaha. Padahal oligarki ya. Padahal kan mikir untuk menyusun materinya. Pengalamannya. Iya. Q&A nya. Terus ngebengkelinnya. Itu kan pasti butuh skill dan expertise yang. Yang harusnya ada value kan. Iya. Maksud gue yang kayak gitu-gitu lah. Ketika orang tuh salah menerjemahkan aja niat-niat kita gitu. Iya. Itu emang sering terjadi sih. Itu sering terjadi. Oke. Terakhir kan. Ngobrol suara semuanya ini kan. We'll stay forever di Youtube kan. Jadi 5 tahun lagi lo bisa nonton lagi. 10 tahun lagi lo bisa nonton lagi. Nah lo sampaikan dong pesan ke diri lo sendiri. Kalau nantinya lo nonton lagi nih. 5 years from now. 5 tahun lagi lo mau ngomong apa? Ke diri lo sendiri yang akan menonton ngobrol suara semuanya. 5 tahun lagi. Yang gue mau sampein ya. You're in the right path. You're in the right path. You're in the right path. Keep on doing it. Don't stop. Never surrender. Don't stop tapi gini. Don't stop. You're in the right path. Don't stop. Never give up. Karena gue butuh kata-kata itu terus di hidup gue. Nice. Radit? Kalau gue nih ke diri gue nonton 5 tahun lagi ya. Ini gak ada tontonan lain nih. Maksudnya kan pasti entertainment banyak dong ya. Gak cuman Youtube doang kan ya. Ditanya ini jadi penting banget gitu. Oh iya iya iya. Sampai ada di Bali Home. Amin. 5 tahun kemudian. Ya paling tetap aja ngelakuin apa yang dilakuin sih gitu ya. Walaupun sebenernya sejujurnya gue ada rencana pensiun sih. Umur 40 ya. Which is. Sebentar lagi. Iya. Which is 5 tahun lagi. 36. Oh. 38. Makasih. Jadi ya mudah-mudahan happy-happy aja dalam hidup sih. Kalau gue sih gitu aja. Oke. Gue gak setuju nih di pensiun. Kenapa? Kerja terus ya. Jadi bego menurut gue sih. Kenapa? Jadi bego. Serius? Gimana gitu? Iya iya iya. Ya karena gue udah bego ya. Serius. Pensiun aja. Bener juga. Seharusnya sekarang sih. Iya. Pas lagi bego-begonya. Iya iya iya. Cuman gak maksudnya kalau dari gue ya. Iya. Pensiun tuh maksudnya lebih gak menyematkan monetary value lah. Ke apapun yang gue lakuin gitu. Maksudnya udah bisa self sustain lah dari investasi gue gitu. Oke. Thank you so much. Thank you. Mas jadi Reddit. Jangan lupa nonton TTS. Tanya kuter jam sudah setiap hari apa? Setiap hari Jumat dong. Jumat dong. Jam apa? Jam 5 ya? Jam 5 lah. Jam 5 ya dong. Pas banget tuh sore-sore itu. Iya dan jangan lupa untuk nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore. Di Youtube Siakso dan juga full versionnya ada di Spotify. Ngobrol Sore Semaunya. Memang cuma itu acaranya? Kenapa? Engga dong ada beberapa. Ternyata gue lagi promoin SR gue dan lu dong. Betul gue promoin yang lain. Tapi kan. Oke bye! Bye! Thanks again.